Intro Ya terima kasih pemerintah anda tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah Waljamah bersama Kiai Misbah Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di segmen kedua ini Kita kehadiran atau menghadirkan tamu yang sangat luar biasa Beliau adalah Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Langsung saja saya akan mengundang Prof. Dr. K.H. Nazarulid Umar Silahkan Prof Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Bagaimana Kei? Alhamdulillah Masya Allah Jarang ketemu dekat di hati Itu yang luar biasa Baik terima kasih Prof telah hadir di acara ini Nah sebelum kita menggali ilmu dari Prof Barangkali masyarakat juga pengen tahu nih Bagaimana sekarang kondisi Masjid Istiqlal Jakarta Di situasi pandemi Covid ini Prof? Ya pertama kita bersyukur ya Masjid kebanggaan kita di Indonesia Salah satu ikon terpenting di Indonesia adalah Masjid Istiqlal Baru saja kita melakukan Baru saja dilakukan renovasi Besar-besaran Ini yang pertama Semenjak tahun 1972 Masya Allah Nah Alhamdulillah Renovasinya itu Pokoknya Lihat sendiri deh Pencahayaannya Sound systemnya Basementnya untuk parkir ya Ada dua lantai ke bawah Kemudian sungai di sekitarnya juga itu Cantik sekali taman-tamannya Kemudian juga Bukan saja itu Tapi juga strukturnya Apa yang saya maksudkan struktur itu Kelembagaannya Dulu kan dibawa kementerian agama Kalau sekarang ini Kita baru dapat Kepres dan Perpres Perpresnya itu peraturannya Itu diatur oleh Presiden Kemudian juga Imam besarnya langsung di SKK Presiden Kepres ya Nah Bukan saja berfungsi sebagai Tempat untuk Beribadah maktah Tapi Istiqlal itu Diupayakan ke depan Itu sebagai pusat Pemberdayaan masjid Jadi bagaimana Masjid Istiqlal itu Nanti menjadi Qiblat peradaban Dunia Islam Di masa depan Karena Di timur tengah kan Seperti Sulit Untuk kita harapkan Menjadi imam peradaban Di masa depan Karena pusat konfliknya Ada di sana Dan internal Setiap negara-negara Di situ kan Rata-rata punya persoalan Nah harapan dunia sekarang ini Adalah Indonesia Karena Bebas dari Konflik regional Insya Allah Kita juga Relatif Lebih Majmuk Tetapi Homogen Gitu ya Nah ini satu rahmat Mungkin karena kita Mayoritas Mazhabnya itu Sunni Jadi tidak Tidak seperti Misalnya Irak Libanon 50-50 Atisia Sunni Kadang-kadang ada Kles-kles Itu setiap hari Atau mungkin juga ada Kepentingan-kepentingan Kabilah-kabilah Atau etnik-etnik tertentu Yang sangat Kuat Di sana Misalnya kita lihat Di Afganistan Tidak ada hari Tanpa Perang saudara Nah alhamdulillah Kita di Indonesia Ribuan pulau Kemudian juga Etniknya kurang apa Agamanya pun juga Berapa banyak Tapi alhamdulillah Kita mampu Menyuguhkan kepada dunia Bahwa Indonesia itu Benar-benar sebagai Negara yang berbineka Tunggalika Kita harus bersyukur Kepada funding fathers kita Ya Misbah Jadi salah seorang Tokoh Pencetus Ideologi bangsa Kita yang sangat Kuat Itu adalah Kakeknya Gus Dur Haji Wahid Hashim Hashim Asyari Nah Pembicaraan kita Tentang masjid Jadi Saya sangat Teringat dengan Saya membaca Sebuah buku Tapi saya kok tertarik Pada buku-buku itu Buku-buku sejarah Saya tidak dapatkan Dalam buku hadis Tapi di buku-buku sirah Akhirnya saya kumpul Beberapa buku-buku sejarah Yang saya baca Terkumpul Bahwa fungsi masjid Nabi itu Ada 24 Ada dalam buku saya Banyak hal yang Mengagetkan saya sendiri Misalnya Bagaimana masjid Nabi itu Benar-benar Bukan hanya Sebagai tempat Untuk beribadah Mata Mungkin hanya 10 atau 20 Persen Tapi fungsi masjid Nabi itu Bayangkan Berfungsi sebagai Rumah sakit Korban perang itu Kan dijahit Di rumah sakit Berfungsi sebagai Pengadilan Pidana perdata Semua diputuskan Di masjid Ya Berfungsi sebagai Balai pertemuan Jadi apapun Kegiatan itu Dipusatkan di masjid Yang menarik adalah Bukan hanya Pertemuan antara Sahabat Tapi toko lintas agama Ya Pernah suatu waktu 60 orang Toko lintas agama Dipimpin oleh Abdul Masih Di dalam Sira Ibnu Ishak Itu disebutkan Dan 13 orang Dari Kristen Optik Yang lainnya Ada Yahudi Ada Aliran kepercayaan Semacam itu Dan Dijamu oleh Rasulullah Dengan makanan Minuman Ya di masjid Nabi loh Jadi Menjamu Tamun-tamunan Muslim di masjid Itu Pernah dicontohkan Oleh Rasulullah S.A.W. Kemudian juga Masjid Nabi itu Ada Baitul Mal Baitul Mal itu Perbendaharan negara Pemasukan Infak Sedaka Jarya Wakaf Gizyah Kemudian juga Humus Usher Lukata Apa namanya Fai Itu ada 27 Pundi-pundi umat Pada waktu Nabi itu Itu dikumpulkan di masjid Direkturnya adalah Abi Hurera Abi Hurera itu Profesional Bukan hanya Ali Pemeriwatkan Banyak hadis Tapi ternyata juga Punya pemikiran Sustematif Maka itu dipercaya oleh Rasul Untuk memimpin Baitul Mal itu Dan mesti juga Berfungsi sebagai Tempat pertunjukan Kesenian Itu dalam hadis Buhari Muslim Secara periodik Nabi itu Mengundang seniman-seniman Dari Habashah Untuk mempertunjukkan Kebolehannya Dalam bidang seni Jadi Nabi itu sangat Mencintai seni Sama dengan Istrinya Aisyah Jadi ini Jangan kita Mempertentangkan Antara seni Dengan Islam Tentu saja Seni yang mendekatkan diri Kepada Allah Karena ada juga seni Mendekatkan ke iblis Nah jadi Suatu saat itu Aisyah mengundang biduan Artis dua perempuan Waktu itu Kulit hitam Oh datang Abu Bakar Eh kenapa kok Melakukan Pertunjukan Di masjid Biarkan dia Ini adalah hari raya Tahun berikutnya Umar lagi Yang menegur Keluar nabi Dari kamarnya Gak apa-apa Biarkan ini Kan juga hari raya Nah jadi Ternyata Rasulullah Itu Punya Apa ya Punya Kelompok Seni Kelompok seni Yang dipimpin Atau yang dimiliki Rasulullah itu Digunakan untuk Mengantar pasukan Perang itu Pergi berperang Kalau pasukannya Menang Dijemput dengan Apa ya Kelompok merawis Itulah Kalau mau saya Silakan seperti sekarang Kemudian juga Kalau ada kafilah Datang dari luar negeri Kan itu kan Rahmat ya Kemudian kafilah Diantar ke luar negeri Itu diantar dengan merawis Ada orang yang Aki Ada orang Apa Melakukan Hajatan-hajatan Itu dimainkan Dan itu dilakukan Di masjid Ini sangat langka Ini kita Saya kok Apa iya Nah yang paling menarik lagi Bahwa masjid nabi itu Juga berfungsi sebagai Latihan bela diri Besok akan jadi Besok akan turun Ke medan perang Berjuang Kan hampir setiap hari Ada perang pada waktu itu kan Latihan perang-perangannya Itu di masjid Bayangkan kalau kita Di masjid itu adalah Tiang karate Wah ini kurang ajar Kok masak di masjid Padahal nabi mencontohkan Latihan perangnya itu Adalah justru Di masjid Latihan bela dirinya kan Menara masjid yang tinggi-tinggi Itu bukan hanya digunakan Bilal untuk azan Tapi juga untuk Melihat dari ketinggian Rumah mana yang tidak pernah Berasap dapurnya Rumah-rumah mana yang selalu Berasap dapurnya Turun sahabat Kenapa enggak pernah Berasap dapurnya Sudah tiga hari Lagi apas Enggak ada yang bisa dimasak Kesebelah Kenapa Kok enggak pernah berhenti Mengepul asapnya Alhamdulillah Kapila saya baru pulang Dari luar negeri Tahu enggak Seberang masjid itu Ada yang sudah Tiga hari enggak masak Oh enggak tahu Terima kasih Jadi menara masjid itu Bukan gagah-gagahan Tapi sosial kontrol Iya Kemisbah Apa yang disampaikan Oleh Prof Nazar ini Sebenarnya memberikan Sebuah gambaran Bahwa peran Masjid atau fungsi masjid ini Tadi seperti yang Kayak sampaikan di awal Bukan hanya sekedar Untuk ibadah Mahdol saja Nah barangkali bisa Dikercutkan Kayak Kalau dilihat tadi Itu kan banyak fungsinya Iya Nah menurut Kayak juga Apa sih sebenarnya sekarang Yang harus dimiliki Minimal oleh setiap masjid Dan dilakukan oleh Pengurus masjid Sehingga masjid itu Terkategori Ya dari itu Masjid itu dimakmurkan Dan juga mendukung Terhadap peradaban dunia Baik Jadi Apa yang disampaikan oleh Kiai Nazaruddin Kalau Mas Agus Panggilnya Kiai Prof Kalau saya tetap Memanggil Kiai Kiai Nazar ini Apa ini Telah mencontohkan Kepada kita Bagaimana seharusnya Mengelola masjid yang baik Apalagi Masjid Istiqlal Sebagai pusat Peradaban Indonesia Ya Dan saya ingin Menyederhanakan Sederhananya Bahwa Jangan sampai Umat Islam Berfikir bahwa Masjid itu Hanya sebagai tempat Ibadah gitu Ya Kalau di kampung-kampung Kan hanya ibadah Selesai-selesai Ya Padahal tadi disampaikan Sampai 24 item ya Kalau mau disederhanakan Bukan hanya ibadah Tetapi juga Kegiatan dakwah Pusat pengajaran Pusat pengetahuan Pusat kegiatan sosial Bahkan Tadi disampaikan Rumah sakit Juga disana Ya Jadi juga Bagaimana Membentengi umat Islam Secara fisik Juga disana Ini luar biasa Karena itu Apa yang disampaikan tadi Bahwa Masjid sebagai Pusat peradaban Islam Ini harus kita mulai Dari mana Dari hal yang sederhana Dari doa yang pernah Kita sampaikan tadi Itu Teruskan itu Dan bisa Teraplikasi Di dalam program-program Masjid Apalagi Pak Kiai Nazaruddin Ini Sudah mencontohkan Di Masjid Istiqlal Jadi demikian Mas Prof Ini sedikit Kalau menyambung Kan dulu Ada yang namanya Festival Istiqlal Nah karena kan Biar gimana pun Orang pengen tahu Itu perlu Kita menyonding Membuat program Atau mempublis Nah apakah Nanti ini ke depan Setelah COVID Barangkali ya Istiqlal juga punya Rencana untuk Kembali Barangkali Mengadakan kegiatan Serupa dengan Festival Istiqlal Ya panitianya Sudah terbentuk Tapi tiba-tiba Ada COVID Alhamdulillah Jadi Bapak Presiden Pernah merestui Untuk kita melakukan Festival Istiqlal Yang ketiga Nah Apa isinya Festival Istiqlal itu Sebetulnya adalah Festival Peradaban Ada International Festival For Musical Music Jadi musik-musik spiritual Itu ditampilkan Di arena itu Dan itu bukan hanya Untuk menampilkan Penampilan musik spiritual Islam Tapi non-muslim juga Misalnya kita akan mengundang Teman-teman kita dari Katolik Protestan Hindu Buddha Mungkin Kongkucu Kesenian-kesenian Spiritualnya itu Itu kita Tontonkan Di arena itu Bahwa Ini loh Musik-musik yang Menentu rasa itu kan Karena musik-musik Spiritual itu kan Universal Nah maka itu Di dalam Ihyaulumuddin Imam Al-Ghazali Itu ada bab tentang Bab tentang seni Orang yang tidak memiliki Seni Dikhawatirkan Hatinya gersang Karena seni itu Penting untuk Menghaluskan budi pekerti Menghaluskan Pandangan Perasaan Dan seterusnya Maka itu Rasulullah itu Ya sangat Ya Katakanlah mencintai seni Seni olahraga Kemudian juga seni Penampilan seni Rasulullah itu Maka itu tampil selalu menarik Yang seni berdakwahnya juga Nah kembali kita ke istiqlal Istiqlal ini Kira sekarang kita Alhamdulillah Insya Allah Diobsesikan Akan menjadi Kan ada perkumpulan Masjid ibu kota Seluruh dunia ya Masjid ibu kota Kita rangkum Dalam satu organisasi Tersendiri Istiqlal kita diminta Untuk leadersnya Ada juga Perkumpulan Imam-imam besar Pada masjid Setiap negara Nah kita juga Diminta di istiqlal Menjadi hostnya Jadi imam besar masjid istiqlal Nanti akan memfasilitasi Mewodahi Organisasi ini Disamping itu juga Apa yang ada di istiqlal sekarang Ya kita ada pendidikan Kadar ulama Pendidikan kadar ulama ini Setara S2 Kerjasama dengan PT. Ki Dan inilah nanti Yang akan Tanda kutip Memproduksi Ulama-ulama yang beneran Karena Mohon maaf ya Perkumpulan tinggi sekarang ini Memang sebetulnya Tidak dirancang Untuk melahirkan ulama Untuk melahirkan Sarjana Nanti akan menjadi pegawai Bekerja di sektor formal Nah apa yang kita bikin Di istiqlal ini Diajar oleh Toko-toko Ulama-ulama Masjid kita Kalau di istiqlaskan Diketua oleh Pak Akhura Syihab Dan Pak Agil Dan Alhamdulillah Ulama-ulama Masjid kita Kayaknya banyak situ Yang akan jadi tenaga pengajar Sekaligus Menariknya Justru yang tertarik Itu bukan hanya Para gubernur Tapi Beberapa duta besar Mengontak kami Pingin juga Mengirim utusannya Ya Saya Sampaikan loh Kok kenapa Misalnya Dulu pernah kita ada MOU dengan Inggris Jauh-jauh kok Untuk mencari Atau melatih imamnya Di Indonesia Padahal kan ada Di Mesir Ada Timur Tengah Di situ kan dekat Apa kata Perdana Menterinya Pada waktu itu Saya juga hadir Wah kami lebih Kompetibel dengan Moderasi umat Islam Di Indonesia Jadi kami lebih aman Kalau imam kami itu Ditraining di Indonesia Ya maaf Ini sebentar Kita beri dulu Sejenaga Baik luar biasa Ada cerita Prof. Nazarudu Umar Ini memberikan Pengetahuan Pemahaman Dan inspirasi Bahwa Indonesia Ini sangat luar biasa Di mata dunia Yang masih istiqlal ini Sangat diperhitungkan Nah seperti apa Nanti Nanti akan kita Sambung kembali Namun saya ingin Mengingatkan diri Saya sendiri Dan kita semua Untuk sama-sama Dalam kondisi Pandemi ini Untuk bersama-sama Kita Menyampaikan Bantuan Ke nomor rekening Yang tertera ini Kemudian nanti Akan disalurkan Kepada anak Yatim dan duafa Yang terdampak COVID-19 Baik Mirsa sekalian Tetap bersama kami Di Kiswah Kajian Islam Halusunah wal jamah Bersama Kemi Kiswah